Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ratusan personal gabungan Polresta Bandar Lampung dan Satbrimopolda Lampung dengan dibantu pihak Kelurahan Soekaraja serta masyarakat sekitar, membersihkan sampah-sampah di Pantai Soekaraja, Jalan Ikan Selar Peluk Betung Selatan Bandar Lampung, Minggu 9 Juli 23 sore. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada, terutama wilayah pantai. Di kesempatan itu, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polkino Haryanto menyampaikan, giat tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar lokasi Pantai Soekaraja Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Bagaimana untuk kegiatan hari ini? Baik, sore hari ini kami dari Polsta Bandar Lampung, kemudian dari Satbrimopolda Lampung, dan dibantu oleh kelurahan yang ada di sini, kemudian Limas dan masyarakat tempat ini melakukan rotok royok untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di sepanjang pantai ini, karena sempat tirau terkait dengan kotornya pantai yang ada di sini. Kami berusaha untuk melakukan polisi yang pembersihan yang kami doang. Setidaknya kami dari kepolisi yang peduli terhadap lingkungan dan kemudian peduli terhadap kesehatan masyarakat. Jika giat bersih tak rampung dalam satu hari, maka kegiatan tersebut akan dilanjutkan kembali ke esokan harinya, tentunya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung